Hai ya kembali lagi di channel saya Nah setelah sekian lama saya nggak ngonten gitu ya sekarang kesempatan kali ini saya akan mereview ya jadi sekarang saya belum bikin konten lagi ya dikarenakan sibuk ya sibuk ngumpulin dana ya di sini saya akan mereview ini nih dia Yamaha Aerox 2024 ya warna black black grey gitu ya atau grey black ya ini baru turun ya pas malam turun dari dollar ini ya Hai kayak gini tuh Hai jadi sekian lama saya nah ini nggak ini ya nggak di konten ini hingga yang pario masih tetap ya saya uangnya pakai ngumpul-ngumpul pakai beli ini ya bukan beli sih eh bukan beli cash gitu ya ngambil kredit karena kalau cash lumayan lah ya uangnya belum dapet dia ini dia amaturnya Yamaha Aerox 2024 ya Nah ini itu tipe standar ya bukan yang ABS yang keluaran 2024 ya dua ton ini ya karena keluaran 2024 itu rata-rata dua warna ya ada tulisan VPA masih mulus ini ya ini buat nanti isi bensin sebelah sini ini juga masih ada air ya bekas semalam langsung dicuci ya langsung disukuran gitu ya Nah untuk ini juga sih ini masih pakai kunci ya karena yang tipe standar ya bukan yang ABS kalau ABS pakai kiles gitu ya kalau ini masih pakai kunci-kunci biasa tuh kayak gini ya ini buat buka bagasi tuh kayak gini tinggal pencet yang bawah tuh loyang atasnya buat tanky ya buat si bensin ya tuh ya buat ini nah ini buat nyalain nih tuh masih nol ya kilometernya besinya kedip-kedipannya habis ini bagian sepen juga masih ada plastiknya ya tuh belum dicopet itu juga tuh jauh keras yang aja gitu ya buat nanti di review dulu juga ya sama ya ini gampang tinggal buka aja kayak gini karena semua juga kalau yang baru pasti ada ini ya plastik masih dibungkus gitu kayak gini ini tuh tinggal dibuka aja biar kedengeran gitu ya ASMR nya bukanya di sebelah sini nih dibuka dulu si jognya nah tinggal ditarik nih gampang masih banyak air gitu ya karena bekas semalamnya langsung dicuci pas datang karena saya merasa bangga gitu ya pada ini udah piring buat nanti dan juga ada tulisan motorcycle connect nah disini tuh buat nomor angkanya ya di belakang ini ditutup pakai karet kayak gini tuh karet pin ini tentu masih banyak airnya nah sekarang kita buka plastik yang bagian sen belakang ini ya ini masih ada karetnya ya kayak gini gampangnya tinggal dicabut doang ini juga sama tuh yang sebelah kanannya tinggal dicabut doang ya nah kayak gini ya tuh ini tinggal dites ya kita tes dulu ya sennya yang belakang ini nyala ya kita coba sebelah kanannya nah lihat juga sama ya masih nyala di depan juga yuk yang depannya lihat tuh ini mantap sih ya nanti kalau pakai lampu yang dua mode itu senja sama sen gitu ya disini di stiker depan kayak gini tulisan airoknya udah ya kita matiin dulu nah kita buka dulu plastik yang ini yang dipisor tuh anjay masih banyak ya airnya ini paling enakan plastik ini nih kayak merapat gitu ya ke pisarnya tuh masih bening berkaca-kaca kayak gini ya tuh kita udah dibuka ya plastiknya tuh penampakannya kenapa saya pilih yang warna black gray ini karena menurut saya dari semua warna itu yang paling mecak gitu ya paling yang serak di hati yang warna ini ya karena kalau yang lain tuh warnanya pada cerah banget gitu ya asa ngejereng teing kalau ini kan ada raga netral gitu ya raga netral jadi kemana-mana masuk ya ada tulisan jok ada tulisan airok di joknya nah kayak gini ya tuh jadi kurang lebih seperti inilah ya review Yamaha Aerox 2024 ya yang warna black gray gitu ya ini yang parioknya pasti nanti nggak kepake nih ya nanti saya akan pakai ini nih yang Aerox test rate gitu ya biasalah mencoba